Ya, kita sekarang update terkait dengan aksi premanisme geng motor ini ya. Ada Umi, anggota geng motor wanita yang ditangkap polisi Riau, ternyata selain berperan sebagai informan, dia juga merangkap menjadi bendahara. Umi bertugas mengumpulkan uang iuran yang selanjutnya disetorkan kepada Klewang. Setelah melalui penyidikan, polisi menemukan fakta baru terkait keterlibatan Umi, anggota geng motor wanita. Umi yang sebelumnya dikenal sebagai informan untuk Klewang, ternyata juga bertugas sebagai bendahara kelompok geng motor XTC, pimpinan Klewang. Di hadapan petugas, Umi mengaku dirinya yang telah berkabung selama 3 tahun di geng motor XTC dan bertugas mengumpulkan dana. Dana tersebut adalah iuran dari seluruh anggota geng motor. Tiap minggu, masing-masing anggota menyutar uang 5.000 rupiah. Kini polisi masih memburu sejumlah pentoran geng motor yang diduga masih berada di kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, TV One, mengabarkan.